Dari wafatnya tetangga saya, saya yang selenggarakan memandikan, mengapani, lalu ikut menyolatkan. Ketika dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat, mau dimasukkan ke liang lahat, nah dari sela-sela kaki kami menyelinap satu ekor ular yang berwarna hitam. Ularnya besar, kira-kira sepegelangan tangan saya. Panjangnya mungkin ada tiga meteran. Ular itu datang di sela-sela kaki kami. Bapak ibu tahu kalau ular melihat orang satu orang saja dia lari, betul nggak? Kalau ini nggak, malah kaki kami dia, dia berjalan tanpa rasa takut. Lalu dia langsung masukkan tubuhnya, menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang. Orang waktu dia lewat itu, ular langsung menjerit-jerit. Gimana nggak menjerit, ularnya hitam gede lagi. Apalagi ular hitam itu ular tanah umpamanya, kan sangat berbisa Pak. Jenazah yang sudah hampir diletakkan, ular begitu besar masuk, otomatis tiga orang yang di dalam itu yang mau masukkan ini, main lempar aja langsung ke dalam. Nggak sempat lagi diatur segala macamnya, lempar aneh Pak, ibu. Nggak sepesa apa yang diganggu oleh ular itu. Tapi ular itu langsung masuk ke liang lahat tadi. Langsung masuk ke liang lahat tadi. Masya Allah. Stand by di situ, kayak mau ngapain, kayak kami juga nggak tahu. Langsung masuk di situ, stand by. Dikasih papan, langsung naik. Orang ini naik ke atas, langsung dikubur. Anaknya pada nangis, istrinya nangis, lihat kejadian itu. Kau muslimin yang kami muliakan, sorenya datang adiknya, mengantarkan amplop ke saya. Untuk apa saya bilang? Karena ustaz telah membantu menyelenggarakan jenazah abang saya. Berikan pada anaknya. Anaknya lebih berhak. Ini adalah kewajiban saya sebagai tetangga kepada tetangga, muslim kepada muslim. Lalu apa kata adiknya ini? Abang saya meninggal dalam keadaan mencandu minum-minuman keras. Jadi, sudah lama meninggalkan sholat. Dan mencandu miras. Esoknya, lah ini dia. Puncak-puncak cerita kita. Esoknya, datang tetangga saya. Jadi, nah tetangga saya ini, dia membuat tempe, dan tahu, toge, ya. Dijuara ke pasar. Pasar di sini. Pulangnya dengan bendi. Tahu bendi, Pak? Bendi tahu? Delman. Yang pakai kuda. Biasanya, dia berangkat itu setengah empat subuh. Sudah berangkat ke pasar. Pulangnya jam sembilan, jam sepuluh. Pas lewat sini, kudanya langsung ngamuk. Kuda Delman itu langsung mengamuk. Saking kuatnya amukan, kuda itu hampir meloncat ke sawah. Untung, sopir Delman ini, segera loncat, dan dilarikannya kuda itu menjauh. Apa kata si sopir Delman ini? Kuda melihat antu. Anju mencari antu, anju mencari antu mah. Masa antu di waktu duha? Baik, kalau muslimin, selanjutnya, sampai di rumah, dia langsung gedar pintu rumah saya. Dia langsung gedar. Jam sepuluhan, saya ingat dia, dia yang gedar pintu rumah saya. Pak Ustaz, Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenapa? Pucat sekali wajahnya. Beliau mengatakan, di muka kuburan, itu, kuda yang saya tunggangi, ngamuk. Delman saya tunggangi, ngamuk. Kata si sopir Delman, dia melihat antu. Saya katakan, pertama, tidak ada antu. Yang kedua, kejadian seperti ini, terjadi di zaman Nabi. Nabi sedang menunggangi Unta, bersama para sahabat. Nabi melihat kuburan. Ternyata Unta Nabi langsung mengamuk. Bukan mengamuk sebenarnya, tapi ketakutan. Ketakutan. Nabi segera turun, lalu Untanya ditambat agak jauh. Lalu Nabi berkata, kalian tahu ini kuburan siapa? Maka kata sahabat, saya tahu ya Rasulullah, ini kuburan Fulan, bin Fulan dari Kabilah Anu. Kalau yang ini, ini kuburan Fulan, bin Fulan dari Kabilah Anu. Kata Nabi. Ketahuilah oleh kalian, mereka berdua sekarang ini, sedang diazab. Ingat ya. Di hadis yang lain, Nabi mengatakan, orang yang diazab di alam kubur, selain jin dan manusia, dapat mendengarkan jeritan siksaan mereka. Demi Allah kata Nabi. Kalau aku doakan kepada Allah, agar kamu mau mampu mendengarnya, pasti kamu akan pingsan, kalau tidak mati. Saking mengerikan jeritan orang-orang yang disiksa. Bagaikan pakai mic, Pak. Ya. Macam-macam jenis siksaannya. Hih, kau muslimin yang kami muliakan, seandainya, diizinkan oleh Allah, Nabi mendoakan, kita tidak akan tenang hidup ini. Sebentar-sebutnya kaget. Kalau tidak mati, tingsan paling tidak, kata Nabi. Saking hebatnya. Lah, ontak, kuda, ini termasuk binatang yang juga mendengar. Baik kau muslimin. Lalu saya katakan, ya, sebenarnya satu kampung ini tahu kok, yang meninggal ini memang pencandu. Ya. Sudah lama meninggalkan sholat. Dan sudah lama mengecek botol. Mati dalam keadaan seperti itu. Siapa yang meninggal, berjumpa dengan Allah, sementara dia masih mencandu khamar, mencandu barang-barang haram itu. Dia berjumpa dengan Allah, sementara Allah murka kepadanya. Allah marah kepadanya. Terima kasih telah menonton.